Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layarnya sudah terlihat. Oke. Oke, kita lanjut kemarin sampai di thread scheduling. Jadi, kalau OS-nya mendukung thread, maka yang dijadwalkan adalah thread-nya. Kita lanjut sedikit tentang multiple processor scheduling. Jadi, penjadwalan di komputer yang CPU-nya, prosesornya banyak. Yang sebelumnya kan kita bahas, kita asumsikan prosesornya cuma satu. Yang sekarang prosesornya banyak. Jadi, untuk multiple CPU, itu lebih kompleks. Nanti ada afinitas. Jadi, suatu thread bisa kita set jalan di core tertentu. Kalau tidak di-set seperti itu, nanti cache-nya akan berantakan. Jadi, cache yang sudah tersimpan, kemudian kalau thread itu tidak di-cut ke suatu core tertentu, nanti thread itu bisa pindah ke core yang lain. Jadi, cache-nya akan terbuang sia-sia. Nanti istilahnya adalah afinitas. Oke, jadi untuk multiprocessor lebih kompleks. Kemudian, arsitektur multiprocessor ada berbagai macam. Yang pertama adalah multi-core CPU. Jadi, dalam satu CPU itu core-nya ada banyak. Multi-core CPU. Ini yang banyak kita pakai nih, yang multi-core. Dual core, quad core, dan seterusnya. Kemudian, dari multi-core itu ada juga yang punya fitur multi-threaded core. Jadi, dalam satu core itu ada dua hardware thread. Ini kalau di Intel istilahnya adalah hyper-threading nih, kalau di Intel. Tapi ini jadi masalah security karena dalam satu core itu ada dua thread. Setiap thread nanti bisa diakali untuk melihat data dari thread yang lain. yang vulnerability-nya jadi namanya nih, spektre meltdown. Ini kelemahannya nih. Biasanya kalau di server, hyper-threading akan di non-aktifkan karena ada celah keamanannya. Jadi, ini yang di Intel hyper-threading. Jadi, misalnya kalian punya biasanya i3. Intel core-nya ada dua, kemudian tiap core punya thread dua. Jadi, dihitungnya oleh OS, dihitungnya ada empat core. Jadi, sebenarnya dua. Ini kayak dipunya saya nih, i3. Kalau di LS CPU itu ada empat nih. Ada empat nih. Jadi, OS-nya melihatnya ada empat CPU. Walaupun jumlah core-nya dua nih. Core per socket, ada dua. Jadi, ada satu socket CPU di mainboard-nya. Kemudian, satu socket itu ada dua core. Kemudian, tiap core ada dua thread. Ini hardware thread. Jadi, thread di IC-nya. Rangkaian digitalnya. Bukan thread di software. Jadi, OS melihatnya ada empat logical CPU. Dua kali dua. Oke, kemudian ada NUMA, non-uniform memory access. Itu kalau di mainboard ada lebih dari satu socket CPU. Jadi, di mainboard-nya itu ada dua socket CPU atau empat socket dan seterusnya. Jadi, bisa dipasang beberapa CPU dalam satu komputer. Itu NUMA system. Non-uniform memory access. Kalau di sini NUMA-nya ada nge-nya. Cuma satu aja, not nol nih. Kalau di laptop saya nih. Mungkin kalau di komputer server itu ada yang satu komputer, prosesornya ada dua. Contohnya. LSE CPU. Coba lihat di sini. Nah, kayak gini nih. Jadi, kalau socket-nya lebih dari satu, berarti dia NUMA nih. Nah, ini socket-nya dua. Jadi, satu mainboard itu kita bisa pasang dua CPU. Ini yang mitigasi untuk yang kelemahan tadi. Spectre meltdown itu biasanya yang hyper-trading dimatikan. Untuk di server. Kalau di laptop kalian sendiri kan, kalian sendiri yang pakai itu gak usah di non-aktifkan. Nah, nanti akan mengurangi kinerjanya sampai setengahnya kan, 50%. Kemudian heterogen, multiprocessing berarti kita punya cluster. Jadi, komputernya beda-beda, speknya beda-beda, heterogen. Oke, kita bahas yang multi-core. Istilahnya adalah SMP, symmetric multiprocessing. Kenapa symmetric? Ya, karena core-nya itu sama, simetris. Jadi, tiap core itu speknya sama. Kemudian semua trade bisa di satu antrian, seperti ini. Common, queue. Satu antrian, kemudian ke tiap core itu masuk masing-masing. Kayak di antrian di bank nih. Kalian ambil nomor, terus ke teller yang kosong. Kemudian bisa juga tiap core itu punya antriannya sendiri. Ini kayak di kasir di supermarket. Jadi, bisa common satu antrian. Bisa tiap core punya antriannya sendiri. Oke, trend yang sekarang multi-core, multiple processor core dalam satu IC. Lebih cepat, kemudian konsumsi dayanya lebih sedikit. Ya, karena kita nggak bisa lebih cepat lagi. Jadi, strateginya core-nya diperbanyak. Dan sekarang sampai 3 GHz maksimal. Ya, paling di overclock, jadi 5. Nggak bisa naik lagi nih. Jadi, strategi ke depannya adalah satu IC, satu chip, itu multi-core. Kemudian, satu core bisa beberapa thread. Biasanya dua. Satu core, dua hardware thread. Nah, thread ini dipakai untuk mengambil keuntungan dari memory stall. Memory stall itu yang kemarin ini yang compute cycle. Nah, ini udah ada keterangannya ya. Compute cycle. Memory stall bisa yang ke memory. Misalnya move ke memory, itu berarti perlu waktu ke memory. Jadi, CPU-nya nganggur. Karena untuk ke memory itu makan waktu lebih banyak. Nah, karena polanya seperti ini, CM-CM, maka yang M ini bisa dibuat thread yang baru. Hardware thread yang baru, supaya alunya kepakai. Daripada nungguin data dari memory atau nulis data ke memory yang lama, itu bisa dipakai alunya untuk hardware thread yang lain. Oke, jadi di compute cycle ini ada compute sama memory stall. Ini kalau akses variable di memory yang belum diambil ke cache atau belum diambil ke register. Jadi, CPU-nya nganggur. Nungguin data dari memory. Nah, yang CM-CM ini masuknya ke CPU-burst. Ini masuk ke CPU-burst. Terus yang selain ini, selain compute dan memory stall, itu berarti IO-burst. Ini yang compute sama memory stall itu masuk ke CPU-burst. Nah, ini untuk bagaimana caranya supaya efisien. Jadi, kan pas memory stall, alunya kan nganggur. Nah, kita buat hardware thread yang satu lagi. Jadi, di duplikasi, register, dan macam-macamnya untuk tiap thread hardware. Jadi, pas misalnya thread satu itu memory stall, yang ini, maka alunya bisa dipakai oleh thread nomor dua. Ini yang thread-nya nomor nol dulu ya. Thread nomor nol, ini compute, pakai alu. Kemudian setelah itu perlu data di memory, yang ini. Nah, maka yang alunya bisa dipakai oleh thread nomor satu untuk compute. Terus, tungguin sampai dia butuh memory, balik lagi ke thread nomor nol. Dan seterusnya. Ini istilahnya kalau di Intel Hyper Threading, yang HT. Terus, ini ada celah keamanan, jadi biasanya kalau di server, di-disable, di-non-aktifkan. Jadi, kinerjanya akan turun setengahnya, 50%. Oke, kenapa ini jadi celah keamanan? Karena dua thread ini bisa saling mengintip isi case-nya. Kan case-nya cuma satu. Kemudian alunya dipakai ganti-gantian. Jadi, dia bisa ngintip data milik proses yang lain, thread yang lain. Oke, ini istilahnya kalau di Intel, istilahnya Hyper Threading untuk hardware thread. Ini contohnya ada 4 core, kemudian ada fitur hardware thread atau hyper threading. Kalau di Intel, berarti OS-nya akan melihat ada 8 prosesor. Ini misalnya ini quad core, kemudian tiap core punya 2 hardware thread. Berarti OS-nya melihat ada 8 CPU. Oke. Kemudian untuk penjadwalan thread dari software, software thread itu ada banyak. kemudian dijadwalkan dari antrian ini, software thread, dijadwalkan ke tiap hardware thread. Kemudian, nah nanti kalau ini hyper threading berarti gilirannya diatur oleh tiap core. Mana yang jalan duluan, mana yang sedang memory stall itu berhenti dulu. Jadi, yang software thread ke hardware thread itu tugasnya OS dengan penjadwalan, penjadwalan proses. Kemudian, kalau yang dari hardware thread ke core-nya, itu hardware-nya. Jadi, ini sudah rangkaian digitalnya nih, logiknya di dalam IC. Oke, nanti masalahnya gimana supaya tiap CPU seimbang load-nya. Jadi, nanti harus ada load balancing. Bisa pakai push migration. Jadi, prosesor-nya kalau ada yang sibuk, maka dari prosesor yang sibuk itu proses yang kelebihan, yang kewalahan itu di-push ke prosesor yang lain. Terus, bisa pull. Kalau pull ada prosesor yang nganggur, maka dia minta proses untuk dikerjakan ke OS. Pull migration. Kemudian, ada afinitas. Jadi, suatu thread kalau sudah berjalan di salah satu core. Kan, maka casenya akan terisi dengan thread tersebut. Nah, maka perlu di, kalau sudah jalan di satu core, maka biarkan dia berjalan di core itu terus. Ini istilahnya adalah afinitas kecenderungan. Oke. Jadi, bisa solve. Tapi, ini tidak jamin. Bisa hard. Jadi, kalau ini harus nih. Jadi, kalau suatu proses sudah jalan di suatu core, maka dia akan jalan di core itu terus. Oke. Itu afinitas. Kemudian, NUMA. Ini non-uniform memory access. Kenapa tidak seragam waktu akses memorinya? Ya, karena beda soket itu berjauhan jaraknya. Non-uniform memory access. Jadi, kalau kalian pernah lihat CPU di server, misalnya mainboard di server, misalnya soketnya ada 4. Nah, nanti tiap soket itu ada RAM-nya sendiri-sendiri. Jadi, untuk CPU yang di sebelah kiri, kemudian ke RAM yang dekat dengan dia, maka aksesnya cepat. CPU sebelah kanan juga punya slot RAM sendiri, aksesnya cepat. Tapi, kalau nyeberang, itu lambat. Karena jalurnya lebih lambat, lebih jauh. Itu yang NUMA. Saya ada gambarnya nggak ya? NUMA. Ini yang kayak gini nih. Ini ada 4 soket. 4 prosesor. Nggak tahu nih core-nya berapa. Terus, prosesor yang di atas, dia akan cepat kalau mengakses memori yang di sebelah-sebelahnya nih. Ini kalau dia nyeberang ke bawah, berarti lebih lambat. Maka, proses yang sudah jalan di prosesor yang di atas, programnya akan diletakkan di RAM yang di dekatnya. Nanti afinitas juga itu. Jangan diletakkan di RAM yang jauh. Karena nanti akan menyebabkan waktu pemrosesannya bertambah. Ini istilahnya NUMA. Non-uniform memory access. Default-nya kan, konsepnya kan CPU 1, memory 1. Itu aja kan. Kalau di sini yang soket multi-socket, CPU-nya ada banyak dalam satu mainboard. Itu CPU-nya banyak, RAM-nya juga banyak. Jadi kalau dia akses ke lokasi yang jauh, maka aksesnya akan lambat. Jadi kalau thread-nya sudah berjalan di CPU nomor 0 misalnya, maka programnya akan ditaruh di memori yang dekat dengan CPU nomor 0. Itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan yang multi-prosesor. Jadi ada multi-core, ada hardware thread. Ada apa lagi tadi? NUMA, non-uniform memory access. Satu lagi yang cluster heterogen. Tidak ada, lanjut. Oke, sekarang lanjut yang hitung-hitungan. Jadi kemarin yang penjadwalan proses, penjadwalan CPU untuk proses. Sekarang penjadwalan CPU yang real-time. Ini ada tantangannya sendiri. Oke, ini biasanya di sistem tertanam yang perlu respon cepat. Kalau responnya terlambat, nanti akan berakibat fatal. Lebih banyak di sistem tertanam. Misalnya di otomotif. Apa ini misalnya? Ada yang nyontain nggak? Di otomotif. Sistem real-time. Otoparking, nggak. Otoparking itu, nggak banyak prosesnya ya. Otoparking itu banyak tuh. Ada untuk sensornya. Tapi otoparking, benar-benar bisa parkir sendiri atau gimana nih? Kalau cuma sensor parkir aja yang bunyi, itu nggak perlu sistem tuh. Nah, bisa parkir sendiri nanti prosesnya banyak nih. Contohnya yang sederhana aja. Yang satu proses aja. Yang satu task aja. Bisa parkir sendiri kan harus ada sensor, kamera, terus apa lagi? Terus ngerakin setirnya. yang buat ngerim ada yang tau? Yang buat ngerim atau biar nggak ngunci bannya. ini ABS. Anti-lock braking system. Itu kan kalau ada ABS-nya, di motor kan juga sudah ada tuh. Di cakramnya tuh ada kayak encoder. Jadi kayak bolong, 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 itu banyak. Itu untuk mendeteksi apakah bannya ngunci atau nggak. Kalau bannya ngunci, maka ABS akan bekerja. Jadi melepaskan tekanan remnya biar bannya jalan lagi. Tapi tetap ngerim. Kenapa nggak boleh ngunci? Karena kalau ngunci, itu nanti jarak pengereman akan malah tambah panjang. Jadi, ya sliding aja tuh. Selain ABS apa nih? Kalau mau nabrak, apa nih yang akan sistem yang bekerja? Di mobil. Untuk menghindari tabrakan. Jadi biar penumpangnya nggak kena setir. Nah airbag. Jadi airbag itu ada sensornya. Kalau ada guncangan gitu, dia harus berapa mili detik udah ngebuka. Nah nanti itu harus real time nih. Kalau telat, ya sama aja bohong. Kepalanya udah kena setir, baru airbagnya ngebuka. Tidak tambah kebanting. ABS, airbag, apa lagi? Apa lagi ya? Itu aja kali ya, yang banyak dipakai. Ada traction control kalau di mobil. Biar pas ngegas itu banyak nggak slip. Terus nah untuk yang contoh tadi itu hard real time. jadi prosesnya harus dilayani sebelum deadline. Jadi ada deadline-nya. Contohnya banyak di otomotif ABS untuk pengereman. Anti-lock. terus tadi ada airbag. Jadi ada deadline-nya. Kemudian kalau di OS itu soft real time. Soft real time itu nggak ada deadline. Jadi dikasih prioritas paling tinggi. Itu aja. tapi nggak ada jaminan dia akan dilayani dalam waktu tertentu. Jadi untuk di OS itu yang ada task yang real time itu prioritasnya paling tinggi. Nanti kita bahas yang ini hard real time. Ada deadline-nya. oke kemudian ada latency. Jadi ada event masuk dari sensor misalnya. Kemudian ada event latency baru prosesnya akan berjalan. Akan ada respon. Kemudian latency-nya itu bisa dari interrupt latency. Jadi waktu untuk memproses interrupt. Jadi interrupt itu bisa macam-macam tergantung kodenya. Nah nanti untuk memproses interrupt kemudian memanggil proses pemproses interrupt yang sesuai itu ada latency-nya. Interrupt latency. Kemudian ada dispatch latency. Ini waktu untuk menarik proses yang sedang berjalan. Ini kan preemptive nih. Jadi proses yang lagi jalan ditarik. Kemudian konteks switching ganti ke proses yang akan dijalankan. Ini dispatch latency. Di screen nih ada interrupt. Kemudian kalau ada interrupt masuk harus ditentukan tipe interrupt-nya apa. Kemudian kalau sudah tahu interrupt untuk tipe yang mana akan dijalankan ISR interrupt service routine. jadi proses yang meng-handle interrupt. Nah untuk berganti proses maka perlu context switching. Nah dua ini jadi yang tadi latency-nya. Dispatch latency. Ini ISR ini interrupt service routine. diproses untuk meng-handle interrupt. Oke. Kemudian ini lebih detail lagi dari event kemudian interrupt processing yang interrupt latency. Interrupt latency. Kemudian setelah itu dispatch latency yang segini nih. Tapi bisa jadi di CPU sudah ada proses yang berjalan maka harus dikosongkan dulu. Jadi diselesaikan dulu konflik yang ada. Misalnya proses yang sedang berjalan sedang di mode kernel maka mode kernelnya diselesaikan dulu. Kalau sudah di preamp jadi dikosongkan dari CPU. Terus bisa juga konflik yang lain ada resource yang sedang dipakai oleh proses dengan prioritas yang lebih rendah maka resource-nya harus dirilis dulu supaya proses yang akan dijalankan bisa berjalan. Biasanya di sistem tertanam itu resource-nya terbatas. Jadi biasanya cuma bisa menjalankan satu proses saja dalam satu waktu. Preemption yang sedang running terus dirilis resource-nya kalau ada konflik. Kemudian setelah konfliknya selesai dijalankan di dispatch baru bisa berjalan proses yang real-time tadi. Baru sampai sini berarti ini deadline-nya sampai respon selesai ini deadline-nya deadline. Deadline-nya saya taruh di belakangnya ini. Biasanya agak dilonggarin. kalau sudah lewat dari deadline maka sistem real-time-nya gagal kalau lewat dari deadline karena akibatnya akan fatal. Oke, kita masuk ke hitung-hitungannya. Jadi untuk proses real-time itu berbasis prioritas penjadwalannya. jadi berbasis prioritas kemudian sifatnya adalah preemptive. Kalau ada proses yang lebih urgent maka proses tersebut akan dijalankan. Kemudian untuk yang hard ada tambahan deadline. Ini tadi yang soft ini ya. Ini yang soft. untuk yang hard real-time ada tambahan deadline. Kalau lewat dari deadline maka sistemnya sia-sia. Kemudian tiap proses itu berjalan secara periodik. Jadi tiap proses punya periodenya. Jadi tiap misalnya periodenya 5 detik berarti tiap 5 detik dia akan berjalan sekali. Misalnya yang ABS itu tiap millisecond dia akan ngecek apakah bandnya ngunci atau enggak. Jadi jalannya per periode tertentu. Akan jalan terus dia. Kemudian punya waktu pemrosesan T ini processing time punya deadline dan punya periode. periode. Biasanya kalau di soal enggak ada deadline berarti deadline sama dengan periodenya. Jadi selama periodenya dia berjalan dia harus menyelesaikan satu kali. Satu proses. Kemudian processing time harus lebih kecil sama dengan deadline deadline lebih kecil sama dengan periode. misalnya ini ada satu proses maka proses tersebut harus berjalan sekali dalam satu periode. Ini proses yang sama P1 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 Kemudian jalannya waktu jalannya adalah T kemudian dia punya deadline D ini kalau di soal D yang tidak disebutkan maka D sama dengan P deadline sama dengan periodenya. Oke ini bedanya jadi prosesnya berjalan periodik yang hard real time kayak airbag dia ngecek terus per millisecond apakah ada guncangan atau enggak Oke terus lanjut ke contohnya ini yang pertama rate monotonic algoritma pertama kemudian nanti algoritma kedua adalah EDF kedua berbasis prioritas tapi prioritasnya beda yang rate monotonic itu prioritasnya diset berdasarkan inverse dari periodenya jadi periode yang sedikit akan diberikan prioritas paling tinggi ini mirip dengan SCF jadi short itu high priority kemudian periode yang panjang itu diberikan prioritas yang rendah oke disini ada contohnya ini enggak disebutkan parameternya ya contohnya ada P1 dan P2 saya tuliskan di bawahnya P1 P2 oke P1 punya periode oke punya waktu pemrosesan T oke periode periode P1 berapa nih kalau enggak disebutin berarti periode sama dengan deadline kalian lihat di deadline kalian lihat di deadline P1 itu berjalan tiap berapa detik nih periodenya apa nih periode dari P1 50 oke jadi tiap 50 detik dia akan berjalan sekali sekali jalan waktunya berapa nih T T nya 20 ya ini harusnya T nya di depan terus yang P2 ini kalau kalian lihat periodenya berapa nih dia deadline nya di 100 dan 200 berarti periodenya adalah 100 kemudian waktu pemrosesannya di sini 30 kemudian ini ini berapa nih berapa kira-kira 36 gitu ya nah maka untuk penjatuhannya seperti di bawah ini jadi periode yang pendek itu mendapat prioritas tertinggi berarti P1 jalan duluan baru P2 jadi di sini P1 jalan duluan kan waktunya waktu jalannya 20 detik kemudian setelah P1 selesai kan CPU nya kosong baru P2 yang jalan 30 detik kemudian sampai detik ke 50 itu udah periodenya P1 lagi jadi P1 harus jalan di detik ke 50 sampai 100 karena P1 prioritasnya lebih tinggi maka P1 akan menggeser P2 jadi P2 dihentikan sementara dihenti dengan P1 P1 jalan 20 detik selesai CPU nya kosong maka P2 bisa melanjutkan prosesnya sisa 6 detik terus sampai sini udah jadi P1 sudah berjalan dari detik 0 sampai 100 kan dia harus berjalan 2 kali periodenya 50 kemudian P2 udah selesai berjalan periodenya 100 maka CPU nya nganggur kosong nanti bisa dihitung utilisasinya jadi berapa persen CPU nya terpakai ini utilisasi dari 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 P1 berarti dia pakai sebanyak 20 detik dari periodenya 50 tambah dari P2 dia butuh waktu pemrosesan 36 detik dari periodenya 100 sama dengan 76% utilisasi CPU ini yang P1 ini yang P2 kalau kalian lihat ini dari 100 dari 0 sampai 100 kan yang pakai cuma 76% CPU nya saya gak yakin 6 atau 7 atau 8 kira-kira saja 76% oke sampai sini ada pertanyaan belum ada bisa nih bisa halnya kayak gini ada 2 proses P1 P2 kemudian tiap proses punya periode dan waktu pemrosesan masing-masing kemudian dibikin chartnya dan chartnya publisasi yang bagus yang tinggi tapi kalau lebih dari 100% berarti tidak bisa dijadwalkan tinggi rendahnya tergantung kitanya sih tergantung spek hardware juga kan ada CPU kalau 100% terus juga gak baik karena akan memperpendek umurnya ya kira-kira 75% bagusnya sama kayak mesin kalau mesin digeber terus itu juga gak baik sama umurnya akan lebih cepat turun mesin secara umum yang tinggi yang bagus utilisasinya tapi nanti ada batasannya kalau lebih dari 100% berarti gak bisa dijadwalkan gimana bisa ngejadwalkan karena CPU nya udah gak muat terus kalau yang di rate monotonik ini kalau udah lebih dari 80% nanti ada kemungkinan tidak bisa dijadwalkan karena ada proses yang melewati deadline oke kita lanjut ke contoh yang kedua ini yang tidak bisa dijadwalkan nah disini yang berbeda adalah P2 itu periodenya 80 detik jadi ada P1 P2 P1 itu perlu waktu 25 detik kemudian periodenya adalah 50 jadi kalau periodenya gak disebut itu lihat aja di deadline nya deadline sama dengan periodenya kemudian P2 P2 deadline periodenya adalah 80 jadi deadline di 80 160 periodenya adalah 80 detik harus jalan sekali kemudian waktu pemrosesannya adalah ini sudah dapat 25 ini kira-kira 10 ya 35 nah kalau dari sisi utilisasi dapat berapa nih utilisasinya masih kurang dari 100% ya utilisasi berarti yang P1 ini 50% ya 25 bagi 50 berarti dia memakai prosesor 50% yang P2 35 per 80 berapa nih 35 per 80 kita keluar dulu 43 75 44 gitu ya berarti utilisasinya adalah 94% nah untuk yang rate monotonik itu kelemahannya kalau utilisasinya mendekati 90% ada kemungkinan prosesnya melewati deadline jadi tidak bisa dijadwalkan dengan rate monotonik karena dia lihat prioritasnya dari periodenya saja jadi kita lihat disini periode yang paling kecil adalah P1 maka P1 jalan dulu P1 prioritasnya lebih tinggi P1 jalan perlu 25 detik kemudian P1 sudah selesai CPU nganggur P2 jalan oke terus sampai detik ke 50 itu periodenya P1 lagi untuk berjalan maka P1 akan jalan 25 detik kemudian setelah selesai CPU nganggur baru P2 bisa jalan nah P2 itu deadline nya adalah disini detik ke 80 nah di detik ke 80 P2 belum selesai jalan nah maka responnya telat 5 detik maka yang ini tidak bisa dijadwalkan dengan rate monotonik gimana tahunya harus digambar terus indikasinya adalah utilisasinya lebih dari 90% jadi nanti kalau soalnya seperti ini jawabannya adalah tidak bisa dijadwalkan dengan rate monotonik kenapa tidak bisa karena P2 itu melewati deadline nya di detik ke 85 P2 baru selesai di detik ke 85 sedangkan deadline nya detik ke 80 itu kelemahan yang rate monotonik oke sampai sini ada pertanyaan yang rate monotonik ada 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 lanjut ke yang lebih bagus dari rate monotonik adalah EDF jadi berdasarkan prioritas sama tapi prioritasnya nanti bisa berganti-ganti antar proses tergantung deadline yang paling dekat jadi dari namanya kan earliest deadline first jadi deadline yang paling dekat itu yang dikerjakan duluan sama kayak kita lah ngerjain tugasan lihat deadline mana yang duluan kerjain duluan jadi lihatnya dari deadline jadi tiap proses nanti prioritasnya bisa berganti-ganti sesuai dengan deadline nya yang terdekat yang mana oke ini masih sama ya jadi P1 periodenya 50 P2 80 ya kan terus P1 T nya 25 P2 T nya adalah 35 ini masih sama dengan yang sebelumnya nih yang sebelumnya yang gak bisa dijadwalkan dengan rate monotonik T nya 25 35 kemudian periodenya 50 yang P2 80 dicek utilisasinya 84 eh 94% utilisasi maka bisa dijadwalkan kalau lebih dari 100% berarti udah gak bisa ya muat di CPU oke penjadwalannya berarti deadline yang paling dekat adalah P1 nih yang P1 dulu kan kan ada 2 proses P1 dan P2 kita lihat deadline yang paling dekat siapa yang paling dekat adalah P1 berarti P1 dulu yang jalan 25 detik kemudian setelah itu P1 selesai P2 jalan karena CP nya kosong kan dan deadline yang paling dekat ini P1 udah jalan berarti ya deadline yang paling dekat adalah P2 P2 jalan terus ini udah selesai deadline yang paling dekat P1 P1 jalan ini udah periodenya P1 50 sampai 100 ini P1 harus jalan sekali oke terus P1 udah selesai kemudian periodenya paling dekat selanjutnya adalah P1 lagi nah P1 udah jalan di periodenya 50 sampai 100 maka P1 gak akan jalan lagi karena dia udah selesai di periodenya 50 sampai 100 maka yang berikutnya adalah P2 yang jalan jadi disini bisa 2 yang jalan P1 atau P2 tapi di periode 50 sampai 100 itu P1 sudah berjalan sekali maka P1 gak bisa jalan karena dia udah selesai periodenya gak usah jalan 2 kali di periode 50 sampai 100 maka walaupun P1 deadline-nya yang lebih awal tapi P2 yang dijalankan jadi P2 jalan kemudian pas periode 100 sampai 150 baru ganti ke P1 karena di periode ini P1 harus jalan sekali ini P1 kemudian selesai baru P2 nerusin 35 detik sampai sini 145 udah oke terus ini sampai kapan diteruskan nah ini kalau kalian lihat sampai kapan diteruskan sampai KPK dari periodenya jadi ini chartnya teruskan sampai KPK dari periodenya 50 sama 80 berapa nih KPK apa FPB KPK kan berapa nih eh panjang ya sampai detik 400 nih sampai detik 400 nanti polanya akan berulang kalau ini masih bisa beda lagi nah ini masih harus diteruskan nah tapi kalau disoal nggak sampai panjang ya misalnya yang ini KPK 50 sama 100 ya udah 100 sampai sini udah cukup nih kalau kalian di soalnya periodenya seperti ini cari KPK nya kemudian maksimum chartnya ini sampai KPK dari P1 dan P2 periodenya ini sampai sini aja cukup nih kenapa cukup karena kalau udah lewat dari KPK nya nanti polanya berulang nih jadi kalau kalian lihat dari detik 0 sampai 100 itu sama dengan detik 100 sampai 200 jadi percuma kalian gambar dua kali oke itu yang EDF terus ada proportional share ini yang ketiga ini gak keluar di ujian ini gampangnya dari CPU nya itu dibagi menjadi potongan waktu di slice nanti tiap proses dapat potongan waktunya sesuai dengan lama dia berjalan jadi nanti ada N per T oke yang untuk real time ada dua rate monotonic dan EDF ada pertanyaan dulu gak nih oke kalau gak ada nanti latihan aja ya latihan soal yang proporsional ini gak gak keluar ini kembang banget soalnya tinggal N bagi T ya saya contohin disini kalau misalnya kita punya waktu prosesor dibagi per kayak run robin per 10 detik maka P1 dapat 3 slot P2 dapat 4 slot gitu aja yang proportional share oke terus contoh di OS pertama Linux Linux pakai CFS kemudian dia punya prioritas prioritas jadi tiap proses bisa diberikan prioritas kemudian kuantumnya tergantung dari prioritasnya jadi prioritas yang tinggi dapat kuantum yang besar kemudian ada dua kelas ada default untuk proses biasa ada real time untuk proses kernel fontumnya didapat dari prioritasnya prioritas bisa di set dengan nice value bisa diubah dengan nice value oke jadi ini prioritas untuk real time 0 sampai 99 kemudian yang normalnya itu disini tengah-tengah sini 120 normal kemudian bisa diubah nih dengan nice value dari main 20 sampai 19 kalau mau diprioritaskan lebih tinggi maka dikurangi prioritasnya jadi misalnya kita pingin nge-set jadi prioritasnya 100 maka dikurangi 20 jadi nice value-nya main 20 terus misalnya kita ingin prioritasnya lebih rendah untuk proses background yang jalannya lama misalnya bisa direndahkan prioritasnya tambahkan nice value jadi normalnya nilainya 120 nilai prioritas globalnya jadi ini untuk prioritas global priority terus kalau di untuk usernya itu pakai nilai nice-nya defaultnya 0 kemudian kalau mau ditambahin 19 maksimum jadi prioritas paling rendah kalau mau ditingkatkan lagi prioritasnya dikurangi yang 20 itu 100 tapi gak bisa melewati batas yang real-time ini yang real-time untuk proses kernel nice jadi proses yang nice itu yang gak ngerepotin CPU prioritasnya rendah itu kata nice-nya dari situ oke ini yang numak kita lewat ini kalau kasusnya numak kemudian untuk windows juga sama pakai berbasis prioritas kemudian preemptive jadi threadnya akan berjalan sampai dia masuk ke IO wait jadi ngeblok butuh IO kemudian kalau waktunya sudah selesai atau ada proses lain yang ada thread lain yang prioritasnya lebih tinggi jadi preemptive yang di windows oke levelnya ada 32 level untuk user 1 sampai 15 untuk yang real time untuk kernel 16 sampai 31 nah ini macam-macamnya ini nih dari 1 sampai 31 kemudian ada matrixnya nih dari time critical highest above normal normal dan seterusnya kemudian ada levelnya yang di atas lagi nih real time high above normal normal dan seterusnya jadi jadi yang normalnya itu 8 untuk user biasanya 1 sampai 15 oke itu aja jadi untuk yang bahasan hari ini fokusnya di penjajaran real time ada 2 rate monotonik dan EDF oke kita lanjutkan di latihan soal aja nih saya saya taruh di saya lihat di soal yang tahun kemarin untuk penjatuhan real time oke silahkan dicoba nih jadi ada 2 proses P1 P2 periode P1 40 waktu pemrosesan P1 20 kemudian periode P2 60 waktu pemrosesannya 25 nah hitung utilisasinya nih bisa dijadwalkan atau enggak P1 P2 20 25 30 60 utilisasi yang P1 berarti 50% yang P2 berapa nih 25 per 60 5 per 12 42% totalnya berarti utilisasinya 92% nah ini kayaknya yang rate monotonik tidak bisa dijadwalkan karena utilisasinya menekati gak lebih dari 90% tapi sebelum menjawab tidak bisa itu harus kalian gambarkan dulu chartnya untuk membuktikan tidak bisa dijadwalkan oke terus kita yang rate monotonik dulu rate monotonik gini aja kan ya 0 20 40 60 oke sampai kapan nih kita bikin chartnya nih HPKnya berapa nih periodenya sampai berapa 120 kemudian untuk rate monotonik dari rate-nya dari periodenya terus monotonik yaudah monoton aja kita lihat rate-nya periode paling kecil adalah P1 berarti P1 selalu duluan P1 jalan terus oh iya deadline-nya ditulis ditulis dulu deadline deadline P1 40 P1 lagi 80 P1 120 terus terus yang yang P2 60 dan 120 oke gambarnya gak proportional ya P1 udah jalan 20 terus baru P2 P2 jalan harusnya 25 kan ya 25 nah tapi setelah detik ke 40 itu udah harus periodenya P1 lagi yang jalan jadi P2 di preamp detik ke 40 karena 40 sampai 80 ini udah periodenya P1 lagi jadi P1 harus jalan sekali selama 20 detik terus P2 kurang 5 detik nah terus ini nih yang gak bisa dijadwalkan dengan dead monotonic nih jadi P2 udah miss dead line nah gitu jadi kasih keterangan untuk jawabannya tidak bisa dijadwalkan dengan red monotonic karena P2 melewati deadline pada detik ke 65 ada detik ke 65 oke itu yang rate monotonic kalau utilisasinya lebih dari 90% itu ada kemungkinan tidak bisa dijadwalkan dengan rate monotonic terus yang EDF EDF chartnya masih sama biar bisa proportional gimana ini 0 120 60 20 40 100 120 terus dikasih keterangan deadline nya deadline P1 P2 P1 lagi P1 dan P2 oke deadline yang terdekat adalah P1 maka P1 jalan duluan udah selesai nih terus deadline berikutnya yang terdekat P2 maka P2 berjalan selama tadi berapa 25 ya P2 terus deadline yang terdekat P1 dia udah waktunya jalan 40 sampai 80 jalan 20 detik sudah selesai kemudian P2 P2 jalan 25 detik 65 tambah 25 jadi 90 P2 nah disini kan ada kemungkinan kenapa nggak P1 yang jalan ini deadline nya sama sama waktunya sama P1 dan P2 kenapa P1 nggak jalan duluan kenapa P2 ada komentar silahkan dicat aja kenapa nggak P1 aja yang jalan kan deadline sama-sama barengan bukan bergiliran nah karena periode P1 nya udah jalan sekali jadi belum masuk waktunya gitu kalau soal itu belum masuk waktunya jadi periode P1 itu 40 sampai 80 dia udah jalan sekali maka yaudah udah selesai dia di periode 40 sampai 80 nanti dia masuk lagi waktunya pas periode 80 sampai 120 jadi kalau P1 jalan lagi disini percuma dia karena dia udah jalan sekali di periode 40 sampai 80 maka yang jalan adalah P2 terus pas detik ke 80 ini bisa saja nih P1 yang gantiin karena udah periode P1 kan 80 sampai 120 tapi karena prioritasnya sama P1 dan P2 kan deadline-nya sama-sama dekatnya maka P2 lanjut saja jalan sampai detik 90 udah P2 selesai nah periode 80 sampai 120 itu P1 oke dan nanti nanti dia akan berulang tiap 120 detik kalau kalian lihat disini kelihatan utilisasinya nih utilisasinya dia pakai untuk seluruhan proses 110 110 detik dari 120 ya ini hampir sama dengan yang di atas 92% ini untuk ngecek udah bener atau belum chart kalian oke itu untuk yang EDF oke sampai sini ada pertanyaan jadi tiap proses jalannya per periode ya jadi kalau dia udah jalan di periodenya maka dia gak akan jalan lagi nah periode P1 itu tiap 40 detik P1 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 ini udah jalan disini udah jalan sekali sini udah jalan sekali jadi aman terus periode P2 tiap 60 detik yang P2 oke itu aja kalau gak ada pertanyaan sampai sini saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh